Kalau ngomongin soal produk retinol dari brand lokal, kalian pasti udah gak asing lagi dengan something level 1% retinol. Penasaran sama reviewnya? Yuk kita bahas sama-sama! Sebelumnya kalian udah tau, apa sih retinol itu? Retinol adalah bahan aktif dari vitamin A yang banyak digunakan dalam produk skincare, yang gunanya untuk membantu mempercepat siklus regenerasi kulit sehingga kulit tampak cerah dan sehat. Selain itu, retinol juga berguna untuk meningkatkan produksi kolagen, yang artinya kemungkinan munculnya keriput dan garis kerutan bisa dicegah sejak dini. Jadi buat aku yang udah memasuki kepala 3, tentu skincare tambahan ini sangat berguna banget. Something level 1% retinol punya kemasan botol kaca 20ml, yang dilengkapi dengan dropper sama dengan produk something lainnya. Bedanya, untuk produk yang satu ini botolnya berwarna hijau. Di permukaan botolnya ada informasi produk yang cukup lengkap, mulai dari fungsi, cara pakai, perhatian, ingredients, hingga tanggal kado luarsa. Yang menurutku, info lengkap yang tertera seperti ini berguna banget buatku yang masih awam soal retinol. Oh iya, untuk harganya, aku beli ini dengan harga Rp 155.000 di official store-nya di Tokopedia. Selanjutnya kita bahas kandungannya. Kandungan retinol yang terdapat pada something level 1% retinol bukanlah retinol biasa, melainkan enkapsulat retinol, yang artinya jenis retinol ini sifatnya lebih stabil, mampu masuk sampai ke lapisan kulit yang lebih dalam, sehingga kerjanya lebih efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam produk ini juga ada kandungan seramai 3, hyaluronic acid, dan allantoin yang dapat melindungi kulit dari radikal bebas dan polusi, sekaligus menjaga pH kadar air pada kulit. Sekarang kita bahas teksturnya. Tekstur dari something level 1 retinol tergolong watery, sehingga cepat meresap dan nggak meninggalkan rasa lengket. Dan untuk produknya punya warna kekuningan yang keruh. Cara pakenya gampang banget. Biasanya setelah menggunakan toner, aku aplikasikan sekitar 3-5 tetes ke area wajah dan leher, ditepuk-tepuk hingga meresap. Terus habis itu aku lanjutkan menggunakan pelembab. Something menyarankan untuk menggunakan serum ini 1 kali sehari, dan disarankan pada malam hari aja. Tapi untuk versiku yang berkulit kering dan sensitif, aku memakainya hanya 2-3 kali seminggu. Karena waktu awal pemakaian, aku coba sehari sekali sepertinya kulitku nggak kuat. Kulitku jadi lebih kering dan agak bertekstur. Terus aku coba jadi 2 kali seminggu. Mukaku lebih bisa nerima produknya dengan baik. Untuk merasakan perubahan pada kulit, Something menyarankan untuk menggunakan produk ini setidaknya selama 2 minggu. Sebelum menggunakan retinol, baiknya kamu perhatikan 3 poin ini. Hindari melayer produk ini dengan AHA, BHA-PHA, Salicyc Acid, atau Benzoil Peroxide. Hindari penggunaan retinol di masa kehamilan dan menyusui. Beri jeda 3-4 hari setelah melakukan peeling atau laser treatment sebelum menggunakan retinol. Setelah mencobanya selama 1 bulan, apakah produk ini layak untuk dicoba? Menurutku sih layak banget. Nggak heran kalau produk ini disukai banyak orang. Aku sama sekali nggak ada komplain soal produk ini. Padahal ini adalah produk retinol pertama yang aku coba lho. Dari segi kemasan, tekstur, dan kandungannya juga oke. Performanya pun bagus. Untuk versiku, aku udah bisa ngerasain hasiatnya dalam waktu 2 minggu. Perubahan yang paling terasa adalah menghilangkan milia di wajah. Sebelum pakai ini, aku punya milia di sekitar hidung dan mata, yang pasti bingung banget gimana cara ngilanginnya. Karena, kalau dipencet susah. Terus, kalau dilaser pasti mahal, dan hasilnya nggak permanen. Setelah pakai ini, milia aku tuntas, tanpa harus bersakit-sakit dan ngeluarin uang banyak. Sementara itu, untuk klaim lainnya seperti menyamarkan kerutan, dan menghilangkan komedo sih belum terasa. Lagi pula, produk retinol ini umumnya baru menunjukkan hasilnya setelah 6-12 minggu pemakaian. Jadi, emang harus bersabar sedikit. Hal lain yang membuat aku suka adalah produk ini cepat banget ngelangin jerawat dan bekas jerawat. Terbukti waktu aku coba di jerawat suamiku. Dipakein malemnya, besoknya langsung kempes. Jadi, produk ini bisa digunakan dan aman untuk pria maupun wanita. So far, aku puas banget sama retinol ini. Tapi, perlu diingat ya, kalau kondisi kulit setiap orang itu berbeda. Yang cocok di aku belum tentu cocok di kamu. Begitu pula sebaliknya. Jadi, dari review ini, ada niatan gak untuk nambahin retinol di skincare rutinmu? Terima kasih udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and good luck!